Acara praktikum ke-7 ekosistem perairan tawar, danau, rawa, waduh, ekosistem perairan payau, dan ekosistem mangrove. Tujuan praktikum ke-7 ini terdapat 3, bisa kita baca di bawah ini. Alat yang dibutuhkan yaitu alat tulis, handphone, atau laptop, dan bahannya merupakan video yang diambil dari Youtube. Nah, untuk prosedur kerja praktikum ke-7 ini, dapat kita langsung lihat di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Rini Cahyarobani dari kelas Biologi D semester 4 dengan nomor indah mahasiswa 19-08-10-6-1-25. Nah teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai praktikum ke-7 pada mata kuliah ekologi umum, yaitu mengenai ekosistem perairan. Dan pada saat ini, saya akan membahas salah satu dari ekosistem perairan tersebut, yaitu ekosistem perairan payau. Apa sih perairan payau? Nah, ekosistem perairan payau sendiri merupakan suatu perbatasan atau zona perairan antara air dari sungai, yaitu air yang tawar, bertemu dengan air dari lautan. Yang tentunya, yang satu tawar, yang satu asin, dan mereka bertemu. Biasanya, daerah ini disebut juga dengan luara. Nah teman-teman, organisme yang tumbuh di sini didominasi oleh vegetasi hutan bakau atau mangelut. Nah, di sini, air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air di daratan, contohnya dari sungai atau saluran-saluran air yang mengarah ke lautan. Ciri-ciri ekosistem perairan payau, yaitu arusnya tenang, residence time yang lama, adanya stratifikasi suhu, obsidian terlalu lebih rendah dari perairan yang mengarahir, dan tidak ada adaptasi khusus dari organisme berniang. Dari hal tersebut, terlihat bahwa suhu adalah faktor pengontrol yang mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam merantai makanan.